Ulah oknum supporter Indonesia yang datang ke Stadion Utama Kelura Bung Karno pada Kamis 29 Desember 2022 sungguh meresahkan. Tak hanya memperkeru suasana laga Indonesia versus Thailand, tetapi memberi wajah buruk bagi tuan rumah. Indonesia seakan belum belajar dengan tragedikan juruhan yang memakan korban 135 nyawa manusia. Bersamaan dengan kejadian tersebut, Federasi Sepak Bola Thailand atau VAT akan mengirim surat protes kepada AFF. Sebelumnya, VAT juga menyatakan agar laga Indonesia versus Thailand tidak dihadiri supporter sebelum biala AFF 2022 dimulai. Alasannya karena berkaca dengan tragedikan juruhan. Sikap was-was mereka nyatanya terjadi lantaran oknum supporter Indonesia kembali berulah. Satu diantaranya, ulah tak bertanggung jawab dari sebagian supporter Indonesia, yakni memecah kaca bus yang membawa pemain Thailand. Sekretari Jenderal Farh, Patit Supapong, mengatakan asosiasi telah mengirim banyak bukti ke tim manajemen. Selain itu, pihaknya menegaskan bahwa asosiasi telah menginformasikan kepada Indonesia untuk memperhatikan supporter secara khusus. Terutama Indonesia dan Thailand masih memiliki kesempatan bertemu di final. Namun nyatanya kerusuhan kembali terjadi setelah laga. Diketahui, seusai pertandingan tim nasi Indonesia langsung pulang menuju hotel dengan bos yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Menurut keterangan Supapong, insiden kerusuhan yang dilakukan supporter Indonesia terjadi pada malam hari. Kemudian pelatih tim nasi Thailand, Alexander Polking, juga sempat mengungkapkan kekecewaannya atas kelemparan batu terhadap bus pemain tali Thailand. Ia juga mengkritisi sistem pengorganisasian keamanan dari pihak Indonesia. Pasalnya, gegara kejadian penyerangan bus itu berdampak pada sikis pemain tim nasi Thailand. Menurut Polking, seharusnya kejadian tersebut bisa dijaga. Satu penjagaan dapat dilakukan dengan pengaturan jalur yang dilalui bus pemain steril dari potensi gangguan keamanan. Sementara PSSI sudah mengeluarkan statement terkait insiden tersebut. Pada rasi sepak bola Indonesia itu memohon maaf dengan ulah oknum supporter yang meresahkan. Permintaan maaf PSSI disampaikan langsung oleh Ketua Umumnya, yakni Muhammad Iryawan, melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 30 Desember 2022. Permohonan maaf PSSI ini ditunjukkan kepada tim nasi Thailand, FAD, dan seluruh masyarakat Thailand atas ketidaknyamanan permainan di Indonesia. Muhammad Iryawan berkomitmen peristiwa yang akan datang tidak akan terjadi. Pria yang sering disampaikan Iwan Bule tersebut menyatakan rivalitas hanya terjadi 90 menit di lapangan sepak bola. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!